Kelas 11 kurikulum Merdeka halaman 27, kita lihat silakan pelajari kembali pada diagram di bawah ini untuk mempelajari lebih banyak tentang kata-kata pengurutan waktu ya dalam sebuah cerita atau dalam teks. Pelajari bagaimana urutan waktu tersebut digunakan dalam sebuah cerita dengan membaca kelimat-kelimat di bawah ini. Nah yang pertama ini, once upon a time, ini penanda sequence of words ini ya, di selereng sebuah gunung di provinsi Jambi. Hiduplah seorang ibu dan tiga orang putrinya, itu yang pertama. Yang kedua, ini satu lagi, one day, suatu hari, si ibu mengalami sakit yang sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Yang ketiga, tanpa menunggu lebih lama, nah ini juga sequence words ya, si putri yang si bungsu langsung saja pergi ke gunung. Dan yang keempat, after, setelah tiga hari jalan kaki, dia akhirnya mencapai puncak bukit atau puncak gunung itu. Nah itulah untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.